Ya selain menghadapi ancaman banjir dan macet, ternyata Jakarta juga menghadapi ancaman bahaya lainnya, yakni kebakaran. Bang Jack akan melusuri apa sebenarnya penyebab kebakaran yang sering melanda ibu kota. Assalamualaikum pemirsa. Kok siang ini panas banget ya? Eh, ada apa tuh? Kok di kuburan rame banget? Capa yang meninggal ya? Oh, ternyata ini para korban kebakaran yang lagi pada ngungsi. Aduh, kasihan banget ya. Semua harta bendanya ludes. Mungkinnya dia ngungsi di sini pemirsa. Jakarta sekarang emang semakin sering kebakaran, Cang. Kagak tahu kenapa ya. Katanya nih, setiap hari pasti ada kebakaran. Bahkan jumlah kebakaran yang didata selama tahun 2012 ini udah nyampe ratusan. Waduh, perem banget ya. Saya jadi penasaran nih, kenapa ya di ibu kota Jakarta sering banget terjadi kebakaran. Apa sih penyebabnya ya, Cang? Setelah kita evaluasi, itu 58, bahkan mendekat 60 persen itu penyebabnya harus pendek gitu. Karena kesemperonan daripada warga kita. Mungkin kebutuhannya besar, tetapi kemampuannya kecil. Itulah yang paling benar terjadi begitu. Nah, loh. Bisa jadi bener tuh, Cang. Lihat aja, loh. Solokan pada numpuk-puk-puk-puk. Kan bisa kebakaran kalau kepanasan. Ini lagi. Tegala macam kabel tuh pada nyantel nyolong listrik. Aduh, kenapa kagak ditertipin sih yang begini? Tapi, ya, ya, aduh. Bahaya banget nih kabel pada kebuka. Baru aja dibilangin suruh pake listrik secara bener. Tapi jadi keset, turun deh tuh. Aduh. Kenapa sih, Pak? Kau pada ngelanggar aturan PLN, Ape kagak takut sama bahaya kebakaran. Ya, insya Allah kalau ada rumah sendiri sih, saya maksudnya ya mau di... Nggak seperti ini gitu loh. Ya, suka bau apa, kayak suka di luar gitu kan. Sering kebakaran gitu. Jadi kalau ada gosong-gosong gitu, segera takut gitu. Arapan saya, mudah-mudahan aja nih, gubernur yang nanti kepilih, pada perhatian sama banyaknya kasus kebakaran nih. Jangan cuma baru gerak meninjau kalau udah kejadian kebakaran aja. Sebenernya nih, kebakaran tuh bisa dicegah. Asalkan pada pake material yang bagusan. Terus juga, jangan nyolong listrik. Wassalamualaikum. Hati-hati kompor. Terus juga, jangan nyolong listrik.